Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher sekarang di tanganku ini ada Redmi 5 Rossi ini adalah salah satu seri lawas dari Xiaomi kita akan coba untuk memasang custom recovery pada handphone ini syaratnya adalah handphone sudah ter-unlock bootloadernya untuk cara unlock bootloader pada handphone Redmi dan Xiaomi kemarin sudah aku bikin tutorialnya silahkan di cek ya dan handphone ini status bootloadernya sudah terbuka atau sudah ter-unlock dengan keterangan seperti ini jadi handphone ini sudah terbuka bootloadernya selanjutnya untuk menginstall custom recovery kita membutuhkan komputer dan kabel data biar gampang langsung saja kabel datanya kita colokkan ke komputer kemudian kita bergabung dengan tampilan Windows kita sudah kita siapkan beberapa file di sini yang pertama tentu saja kita install drivernya ada file dengan nama 15 second ADB installer bisa kita double klik file ini kemudian di dalamnya ada installer exe kita bisa jalankan install drivernya dengan cara kita double klik file exe tersebut sampai muncul tampilan installer seperti ini langsung saja kita ketikkan huruf Y kemudian kita tekan enter pada keyboard di komputer kita ketikkan lagi huruf Y kemudian tekan enter lagi kita tunggu sebentar lalu bisa kita ketikkan lagi huruf Y kemudian kita tekan enter kalau sudah muncul tampilan device driver installation wizard bisa kita pilih next kemudian kalau sudah hari di to use kita pilih finish saja maka otomatis tampilan installernya akan tertutup selanjutnya ada minimal ADBN fastboot yang nanti akan kita gunakan untuk mengetikkan perintah install custom recovery nya langsung kita double klik dulu filenya installernya ada di dalam disini ada sebuah folder kita buka foldernya kemudian kita double klik file minimal ADB fastboot exe nya sampai muncul tampilan installer seperti ini klik next next saja dan install kita centang di bagian create a desktop icon kemudian install lagi kalau sudah terinstall otomatis di centang di bagian launch kita klik finish sampai muncul tampilan command prompt atau minimal ADBN fastboot seperti ini kemudian berikutnya disini ada file dengan nama twrprosi.img jadi file ini akan kita kopikan ke folder installan minimal ADBN fastboot yang ada di drive C bisa kita buka file manager aja kemudian kita arahkan ke drive C atau Windows C kemudian masuk ke bagian program file bisa di program file ataupun program file x86 tergantung dari berapa bit Windows nya kemudian kita cari folder dengan nama minimal ADBN fastboot silahkan buka folder tersebut kemudian kita salin file recovery dengan nama twrprosi.img kita bisa klik kanan kemudian copy filenya dan kita paste ke folder minimal ADBN fastboot seperti ini kalau sudah terpaste kita stand back-in aja foldernya tidak perlu kita tutup ya lalu ada file terakhir dengan nama orang fox table rosy zip jadi file tersebut akan kita salin ke memori internal dari Redmi 5 rosy ini kita hubungkan dulu handphone ke komputer menggunakan kabel data sampai memori internalnya terbaca oleh Windows yang kita gunakan kemudian kita buka memori internalnya dan kita salin file orang fox tersebut untuk custom recovery nya disini kita memang menggunakan orang fox custom recovery oke kita buka file manager baru aja kemudian kita buka memori internal dari Redmi 5 rosy ini kemudian kita copy pastekan file orang fox nya klik kanan copy lalu kita pastekan ke memori internal dari Redmi 5 rosy tersebut kalau sudah terpaste akan muncul di memori internal Redmi 5 rosy ini bisa kita cek dulu ya di handphonenya kita lepaskan kabel data dulu dari handphonenya kemudian kita buka file manager pada Redmi 5 rosy nya dan kita cek apakah betul file nya sudah tersalin di memori internal handphone ini oke ini dia sudah muncul ya nama file nya kita cek di memori internal file orang fox table zip nya sudah tersalin ke memori internal Redmi 5 rosy selanjutnya handphone kita matikan kemudian kita masuk ke Facebook mode dengan menekan tombol volume bawah dan tombol power secara bersamaan sampai muncul logo Facebook di layar handphone ini kemudian kita hubungkan lagi handphone ke komputer menggunakan kabel data setelah itu kita letakkan aja handphonenya dan kita menuju ke minimal adbn fastboot atau command prompt ini untuk kita ketikkan perintah menginstall custom recovery nya yang pertama kita ketikkan perintah fastboot spasi devices huruf kecil semua ya bukan huruf besar ya fastboot spasi devices kemudian kita tekan enter dan perhatikan jika sudah muncul serial fastboot seperti ini berarti handphone sudah bisa terbaca oleh Windows yang kita gunakan oke selanjutnya kita akan ketikkan perintah untuk menginstall custom recovery orang fox nya dengan perintah fastboot spasi flash spasi recovery spasi nama file recovery nya untuk nama file recovery nya adalah twrprosi.img jadi kita ketikkan sesuai dengan nama file recovery nya yaitu twrprosi.img kemudian bisa kita tekan enter dan kita tunggu sampai proses install custom recovery orang fox nya selesai kalau sudah muncul keterangan seperti ini oke dan finish it bisa langsung masuk ke recovery nya dengan cara handphone kita angkat lagi kita pegang lagi lalu kita tekan volume atas dan tombol power sampai handphone ini restart ketika handphone restart dengan cepat kita lepaskan tombol power nya namun tetap kita tekan dan tahan tombol volume atas sampai muncul tampilan recovery orang fox oke ini kita lepaskan tombol power nya tahan dulu tombol volume atas kemudian akan masuk ke tampilan recovery orang fox seperti ini sampai disini memang untuk custom recovery orang fox nya sudah terinstall tetapi belum permanen agar permanen maka kita akan menginstall file zip yang tadi sudah kita kopikan ke memori internal redmi 5 rosi ini kita cari dulu file nya ada di folder sd card pada custom recovery orang fox ini jadi kita cari aja folder sd card kemudian kita cari file nya untuk nama file nya adalah orang fox r10.0.1 stable rosi zip bisa kita pilih file ini langsung kita klik aja untuk memilih file nya tinggal kita klik aja kemudian untuk menginstall file nya tinggal kita ikuti perintah nya swipe to install kita geser ke kanan sekarang tinggal kita tunggu aja sampai proses installing file orang fox stable zip nya selesai kalau sudah selesai ada tampilan notifikasi rebooting to recovery in 5 seconds kita tunggu sebentar sampai proses restart nya selesai kemudian ada tampilan seperti ini bisa kita centang di bagian never show this screen again kemudian kita geser ke kanan sweep to low modification kemudian ada tampilan welcome to orang fox sekarang custom recovery orang fox ini sudah permanen terinstall pada redmi 5 rosi ini dan untuk file ini hanya bisa digunakan untuk menginstall custom recovery pada redmi 5 rosi saja oke sekarang kita akan cek ya kita restart handphone nya dulu untuk masuk ke sistem kemudian nanti kita akan masuk ke recovery mode dari tampilan menu handphone ini apakah betul recovery nya sudah permanen oke handphone sudah masuk ke tampilan sistem bisa kita matikan lagi handphone nya tekan tombol power kemudian kita pilih daya mati selanjutnya kalau handphone sudah mati untuk masuk ke recovery mode seperti biasa kita menekan dan menahan tombol volume atas dan tombol power secara bersamaan sampai handphone ini menyala ketika handphone sudah menyala lepaskan tombol powernya tahan dulu tombol volume atas dan perhatikan langsung muncul logo dari orang fox recovery project artinya custom recovery orang fox ini sudah terinstall dengan permanen pada redmi 5 rosi ini tinggal kita gunakan untuk menginstall aplikasi zip pihak ketiga menggunakan custom recovery tersebut ataupun kita bisa menginstall custom room menggunakan custom recovery ini oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota